Pemirsa penangkapan sejumlah artis ini menambah daftar panjang artis yang terlibat kasus narkoba. Kisah artis mengkonsumsi narkoba memang seolah menjadi cerminan kondisi di negeri ini. Karir yang mereka bangun pun sia-sia. Lalu apakah dunia keartisan menjadi sudah sangat dekat dengan dunia narkoba? Satu persatu artis terjerat narkoba terungkap dan sebagian sudah menghirup udara bebas. Sebut saja diantaranya Semi Simurangkir yang ditangkap polisi di sebuah rumah kos setiap Budi Jakarta Selatan, Februari 2010. Di lokasi ditemukan barang bukti sabu. Maret 2011 penabuh dram padi Yoyo ditangkap karena kepemilikan sabu. Lalu artis era 80-an mantan penyanyi cilik Yud Bing Selamet digelandang atas kasus yang sama. Polisi memang sedang membidik sejumlah artis yang terjerat narkoba. Fenomena pemakaian narkoba memang bukan hal baru di kalangan artis. Kehidupan artis yang dekat dengan dunia malam yang glamor membuat mereka rentan dengan narkoba. Tercatat sejak tahun 2007 lebih dari 10 artis terjerat narkoba. Badan Narkotika Nasional atau BNN mencatat jumlah pengguna narkotika di Indonesia tahun 2011 mencapai 3,8 juta orang atau 1,5 persen dari penduduk Indonesia. Dengan jumlah pengguna paling banyak pada usia remaja mulai 10 hingga 19 tahun dan 20 hingga 29 tahun. Sungguh sayang kerja keras mereka dalam karir keartisan dikotori dengan narkoba. Belum lagi sebagian generasi muda mengagumi bahkan menjadikan mereka panutan. Tim Liputan RCTI melaporkan.